Di segmen kali ini, ada inspirasi penataan hunian simpel tetapi tetap seru. Seperti apa? Let's check this out. Tak ingin terkesan konvensional, pemilik mengaplikasikan warna yang berbeda di setiap ruangan. Pas lagi pertama kali saya dan suami membeli rumah ini, ketertarikan kami karena rumah ini punya konsep split level. Jadi split level dengan tanah yang relatif kecil, cuma 170 meter persegi, split level bisa memungkinkan untuk maksimal pemanfaatan ruangnya. Sehingga general impressionnya rumahnya jadi kelihatan kayak besar. Karena split level itu membuat zonanya, masing-masing zona itu menjadi tegas sehingga mudah bagi saya untuk main warna ya. Biasanya kesukaan warna saya yang coklat, putih, hitam gitu. Tapi di rumah ini saya pikir kenapa enggak main warna gitu. Jadi saya memberanikan diri nih sebenarnya untuk eksperimen dengan warna. Permainan warna pun langsung terlihat sebelum memasuki area hunian. Seperti pada fabrik merah yang nampak cantik dipadukan dengan cushion bermotif. Dan tetap senada dengan adanya pajangan dinding serta meja berbahan kaleng berikut. Masih di lantai pertama. Begitu memasuki hunian, area santai nampak dominan dengan warna merah pada area dindingnya. Warna dinding yang stunning, diimbangi pemilik dengan adanya sofa bed berwarna coklat. Serta dekorasi frame sebagai pelengkap. Agar ruang gerak tetap leluasa, otoman bisa menjadi pilihan tepat untuk area duduk tambahan. Nah, tak ingin terasa formal, coffee table berbahan kaleng tak sekedar unik tetapi juga fungsional. Next, di lantai dua, terdapat area makan yang dibuat menyatu dengan kitchen area. Itu dapurnya aku bikin kuning karena saya pikir dapur kan the soul of the house ya. Jadi aku pengen ada suasana playful, kemudian nyaman dan tempat untuk berkumpul keluarga secara casual. Jadi aku pilih warna kuning dan abu-abu untuk tone warnanya. Untuk meja makan, material kayu terlihat cocok dipadukan bersama chandelier hitam untuk pencahayaan. Hangat dan juga cantik. Selanjutnya, kitchen area. Di sini terdapat meja island yang juga difungsikan sebagai meja makan ditandai dengan adanya kursi bar berikut. Yang menarik, terdapat lampu dengan desain keju dan tikus yang cocok digunakan sebagai aksen. Sedangkan untuk kabinet, warna coklat polos tak hanya memberi kesan clean dan bersih, tetapi juga menyeimbangkan area dinding yang sudah ramai. Beralih ke lantai tiga. Di sini terdapat empat area. Yang pertama, living room. Memiliki area dinding dengan warna yang gelap. Pemilik menggunakan tone yang lebih terang pada kabinet TV. Dan rak berikut, agar kesan luas tetap terjaga. Untuk duduk, seksional sofa berikut memberi kesan modern serta nyaman di ruanganmu. Nah, warna coklat yang monoton dapat kamu atasi dengan menambahkan dekorasi dinding bertema pop art agar terlihat stunning. Agar suasana homie pun semakin terasa, pemilik membuat printed cushion sendiri agar matching dengan tema ruangan. Beranjak ke kamar anak. Diperuntukkan kamar anak perempuan, salah satu dinding diberi warna merah, serta gambar karakter kartun perempuan sebagai aksen. Selanjutnya, kamar anak laki-laki. Yang satu ini, pemilik menggunakan warna dominan coklat senada dengan ruang living room. Beranjak ke area balkon. Jika sebelumnya, warna dominan terlihat di setiap area. Yang ini sedikit berbeda. Pemilik menggunakan warna soft pada warna dasar yang dipadukan warna biru untuk dekorasinya. Seperti pada cushion, rak, serta fabrik pada kursi gantung yang nampak nyaman untuk bersantai. Terakhir, memiliki ruang kosong di tengah hunian, sirkulasi di dalam hunian teratasi dengan baik. Karena split level itu juga memungkinkan adanya sirkulasi udara yang bagus ya, pencahayaannya juga bagus karena ada bukaan di tengah. Kita ada lufre di tengah yang bisa dibuka dan ditutup setiap kali, sehingga kadang-kadang yang menyenangkan adalah kita bisa melihat hujan di tengah rumah. So, menarik bukan? Dengan penataan yang tepat, kamu bisa mengaplikasikan ragam warna tanpa perlu takut terasa berlebihan. Selanjutnya